Halo lur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng saya Masri Nah di video kali ini Saya akan berbagi video lagi Yaitu Pertanyaan dari subscriber Yaitu tentang mengenai Ketidakmengertian Antara vertil dan invertil Nah oke Disini saya akan coba untuk menjelaskan Mungkin Video ini saya Tunjukkan kepada Pemula Atau yang masih belum pernah Menetaskan telur ya lur Nah itu Untuk pemula yang masih baru terjun Untuk menetaskan telur Biar mengerti ya lur Nah bagi yang sudah Berpengalaman Jadi tidak usah menonton aja Atau tidak usah ketawa ya lur Melihat penjelasan saya Karena tujuannya ini Video ini Hanya untuk pemula Nah kemarin Ada yang sempat Tidak mengerti Dan kebetulan Saya juga Belum pernah Menjelaskan Apa Invertil Apa Fertil itu ya lur Oke sebelum lanjut Oke sebelum lanjut Saya ucapkan terima kasih Buat dulurku yang sudah subscribe Yang sudah like Yang sudah support saya Saya banyak terima kasih Semoga dulur-dulurku diberi kesehatan Dan diberi riski Yang barokah dan diberi kesehatan Dan juga yang baru menemukan channel saya Jika video saya bermanfaat Tolong di subscribe dan di like Dan dibagikan kepada teman-teman kalian Biar bertambah pengalaman Kita saling sharing juga Seperti itu di pin komentar Itu juga boleh Mengenai seputar penetasan Atau cara berternak bebek Oke lanjut aja Oke Yang pertama saya akan menjelaskan Apa sih itu telur vertil Nah telur vertil itu adalah Telur Yang berhasil Dibuahi oleh Jantan Oleh si jantan ya lur Nah ini kan kalau telur bebek Ini si betina Nah kalau vertil itu adalah Telur yang berhasil dibuahi oleh Sel sperma jantan Nah kurang lebih penjelasannya Seperti itu Nah kalau telur invertil Itu adalah telur yang tidak berhasil Dibuahi oleh sel sperma jantan Namun tetap jadi telur Nah seperti itu Fertil itu Adalah yang dibuahi Yang artinya Itu ada Bibit DOD nya ya lur Atau ada Anakannya Nah karena berhasil dibuahi Seperti itu Nah Untuk vertil ini Baru kita ketemu setelah telur Kita taruh di dalam mesin tetas Selama 1 kali 24 jam Nah disitu baru akan terlihat Yang namanya vertil dan tidak vertilnya Telur bebek Nah oke Oke kita akan langsung praktek Kebetulan ini di depan saya Ini ada telur 1 kali 24 jam usianya lur Nah mari kita cek Seperti apa Vertil dan seperti apa Invertil Oke kita akan cek Kebetulan ini ada subscriber tanya Seperti ini Nah Ini Kita Sini aja Digelapin aja Nah Nih Titik ini Ini adalah telur Vertil Yang artinya Telur yang berhasil Dibuahi oleh Sel sperma Si jantan ya lur Si jantan bebek Oke Kita coba lagi Cari lagi Nah ini lur Ini juga Vertil Oke saya akan mencari yang Invertil dulu Soalnya kan Ada Nah ini lur Kalau tidak ada Telur tidak ada Biji kecil yang jalan Seperti tadi Kosong Nah ini adalah Telur invertil Atau telur Yang tidak dibuahi oleh Sperma jantan Nah seperti itu Nah ini untuk yang ada Nah kemarin subscriberku itu Sempat nanya Ini sudah Saya taruh Di mesin penetas Selama 4 hari Tapi kok belum ada Perubahan Kok belum ada Embryonya Ya meskipun Ditaruh Satu bulan Ya tidak akan Ada Embryonya Dur Karena telur Sudah tidak berhasil Dibuahi oleh Sel sperma Jadi kalau Di usia 1x24 jam Sudah kosong Pasti ya Sudah kosong Lur Tidak mungkin Di dalam mesin penetas itu Bakal berubah menjadi Fertil Mungkin Dulur-dulurku Itu penjelasannya Mengenai Fertil dan Invertil Karena Kalau Dulur-dulurku ya Saya rekomendasikan Kalau mau cek Fertil dan Invertil Satu kali 24 jam Aja Karena Gunanya Biar telur Itu yang Invertil Itu bisa Dikonsumsi Dan masih Aman Kalau Satu hari Ya lor Nah Oke Kalau Ada yang ngecek Itu Empat hari Itu Sudah jelek Ya lor Agak jelek Sudah telurnya Nah ini Untuk usia Empat hari Nah Itu Sudah Seperti Jaring Laba-laba Disini Pembutukan Fertilnya Ini Atau Dikenal dengan Nama Embryo Telur Embryo Telur Terimu Terimu Cek lagi Nah ini Loh Ini rongga udara Oke Oke Ini adalah telur usia 4 hari Jadi vertilnya itu lebih jelas Atau embryonya itu sudah Berbentuk kayak laba-laba Seperti itu Nah cuma kalau kita Cek ke vertilannya di usia 4 hari Ya Nanti yang invertil itu Dikonsumsinya bau Telurnya agak amis Agak rusak Seperti itu Nah oke Itu saja mungkin info dari saya Buat dulurku, buat pemula Semoga mengerti Kalau tidak mengerti silahkan pin aja di komentar Semoga bermanfaat Terima kasih saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh